MTA Cabang Tengaran Kota Semarang MTA Cabang Tengaran Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan donor darah putaran ke-10 pada Sabtu lalu. Donor darah digelar sebagai wujud partisipasi warga MTA di bidang sosial dan kemanusiaan buah pengamalan hasil mengkaji Al-Quran dan Sunnah selama ini. Bekerjasama dengan unit transfusi darah PMI Kota Salatiga MTA Cabang Tengaran Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan donor darah putaran ke-10 pada Sabtu lalu. Kegiatan bertempat di majlis yang berada di Perumahan Prokimat, Jalan Jenderal Sumitro RT 38 RW 10 Dusun Wedileli Desa Karangduren, Kejamatan Tengaran. Peserta donor darah merupakan warga MTA Cabang Tengaran warga MTA Getasan MTA Susuan dan masyarakat di sekitar majlis. Ketua MTA Cabang Tengaran Margono Sabutro mengatakan kegiatan donor darah digelar sebagai wujud partisipasi warga MTA kepada masyarakat umum untuk keperluan sosial kemanusiaan, tidak membedakan agama, golongan, dan ras sebagai wujud ukuah kepada sesama manusia. Latar belakang kami melaksanakan donor darah adalah untuk ikut berpartisipasi, menimbulkan apa yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat umum, untuk keperluan sosial, siapa saja yang menghidaki dan pas dari masalah golongan, agama, ras, dan lain sebagainya, itu siapa saja boleh berpartisipasi. Dari puluhan peserta yang mendaftar, dapat diperoleh 28 kantong darah. Sejumlah pendaftar batal diambil darahnya karena stok darah golongan AB yang berlebih di PMI, serta kadar HB dan tensi darah yang terlalu rendah. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Firna Wibawanto dan Gondang melaporkan. Terima kasih telah menonton!